Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun baik suci bagi Tuhan ala Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula, kami pun selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhaddon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi ala kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, ala Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasueros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Arta Sasta, ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Arta Sasta, Raja Negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Rehum Bupati dan Simsay Panitra telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Arta Sasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu, ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsay, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim, dan penggawa, dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susat, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Arta Sasta dari hamba-hamba Tuhanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja Maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuhanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja Maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea. Sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada Raja-Raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan Raja dan tidak patut bagi kami melihat Raja kena celah, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada Raja supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat Nenek Moyang Tuhanku. Di dalam kitab riwayat itu, Tuhanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada Raja-Raja dan daerah-daerah dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada Raja bahwa jika lal kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi Tuhanku Kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka Raja mengirim surat jawaban ini. kepada Rehum, Bupati dan Simsai, Panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepada aku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan Raja-Raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada Raja-Raja yang berkuasa atas Jerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat dan kepada mereka dibayarlah pajak, Bupati dan Dea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian Raja-Raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Arta Sasta dibacakan kepada Rehu dan Simsai, Panitra serta rekan-rekan mereka berangkatlah mereka dengan segera ke Jerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Jerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia terima kasih telah menonton! dan select